Assadu Allah, ilaha illallah, wa assadu annam Muhammad dan suruh gua Artinya disini kita harus mempercaya ada yang nyata, ada yang tidak Bagaimana untuk mempercaya yang nyata? Kita kupas dalam Al-Quran, adanya sihir, adanya jin, adanya it Itu lah hal-hal yang goib, yang harus diperdiakini secara nyata Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kita tahu bahwa Firdaus Owiwobo telah melaporkan Dr. Ricat ke polisi Tetapi meskipun Dr. Ricat ini non muslim, tetapi banyak yang mendukung Dr. Ricat Karena geram dengan perilaku Firdaus Owiwobo yang mendampingi para dukun Dan kini ada kesalahan lagi, peluang lagi seperti Samsudin Mengartikan ayat-ayat dengan sembrono, dengan ngawur Karena itulah banyak yang mendukung Dr. Ricat Dan kini si Firdaus Owiwobo nampaknya akan ditampol lagi oleh Dr. Ricat Dan akan menghadirkan ustad-ustad baru, bahkan ahli jiwa Untuk memeriksa kejiwaan para dukun dan juga si pengacaranya Firdaus Owiwobo Dalam hal ini Pak Tabang Bin akan membahas kekeliruan dari Firdaus Owiwobo Kengawuran tambaknya, kengawuran bacaan sahadat yang diartikan secara sembrono Artinya disini kita harus mempercaya ada yang nyata, ada yang tidak Bagaimana untuk mempercayai yang nyata? Kita kupas dalam Al-Quran, adanya sihir, adanya jin, adanya it Itulah hal-hal yang goib, yang harus diperdiakini secara nyata Ya begitulah Firdaus Owiwobo mengatakan bahwa arti dari Asyadu'ala ila illallah wa asyadu'ala muhammadur rasulullah itu Bahwa kita harus mempercayai ada yang nyata dan ada yang tidak Padahal aslinya ini adalah dasar untuk orang Islam Termasuk rukun Islam pertama yang harus diakini oleh orang Islam Artinya itu bukan percaya yang nyata dan percaya yang tidak Tetapi aku bersaksi bahwa Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah Dan muhammad adalah utusan Allah Karena itulah hal ini membuat geram netizen Terutama ada seorang habib muda sepertinya Melihat mata dan hidungnya yang mancung Ini adalah habib muda Kadang-kadang itu ngawur kalau ngomong Banyak masyarakat Indonesia yang tidak paham kalau itu menyampaikannya seperti itu Jelas-jelas artinya Asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ala muhammadur rasulullah Tiada Tuhan selain Allah Rasulullah nabi Muhammad adalah utusan Allah Kalau untuk meluaskannya atau memaknainya ya Ini kalau menurut pemahaman saya Apa yang saya ketahui ya dari kalimat syahadat Memaknai atau meluaskan Arti dari kalimat syahadat Asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ala muhammad dan suruh wa Artinya disini kita harus mempercayai ada yang nyata ada yang tidak Bagaimana untuk mempercayai yang nyata Kita kupas dalam Al-Quran Adanya sihir, adanya jin, adanya id Itulah hal-hal yang goib yang harus diperdiakini secara nyata Kadang-kadang itu ngawur kalau ngomong Banyak masyarakat Indonesia yang tidak paham kalau itu menyampaikannya seperti itu Jelas-jelas artinya Asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ala muhammad dan suruh wa asyadu'ala muhammad dan suruh wa asyadu'ala tuhan selain Allah Rasulullah nabi Muhammad adalah utusan Allah Kalau untuk meluaskannya atau memaknainya ya Ini kalau menurut pemahaman saya Apa yang saya ketahui ya Dari kalimat syahadat Memaknai atau meluaskan Arti dari kalimat syahadat Asyadu'ala ilaha illallah Bahwa sesungguhnya manusia itu disurut takut kepada Allah Bahkan seluruh alam semesta takut kepada Allah Bersujud kepada Allah Menjauhi larangan Allah Matuhi apa yang diterintahkan oleh Allah Asyadu'ala muhammad dan suruh wa asyadu'ala muhammad dan suruh wa asyadu'ala Bahwa sesungguhnya manusia hidup sampai detik ini berkat Rasulullah Diciptakannya alam semesta berkat Rasulullah Cahaya Allah Cahaya Allah Terkasih Allah Biar masyarakat Indonesia itu faham Jangan sampai kemana-mana larinya Makanya jangan kebanyakan makan menyang Ente kadang-kadang ya Ente jangan keseringin melihat gendorulo Gitu loh Takutnya nanti jadi gendorulo Aneh nasihatin ente ini Pakut ente jadi gendorulo nanti gitu Kadang-kadang ente ya Ente juga mau ngapain sih Terus mempermasalahkan kekebalan Terus mempermasalahkan Pergugunan ini lah Itu lah Apakah itu menjadi contoh seorang muslim Apakah itu bisa dijadikan contoh Oleh saudara-saudara kita Memberikan tantangan Menerima tantangan Menjeliat masyarakat Indonesia Malu us Malu sama umur us Ya Inti harus paham Inti kan sudah tua Ya udah umur Seharusnya ngurus amal ibadah Biar menjadi lebih baik lagi Gitu us Kadang-kadang inti ya Bisa aja Oke semoga video ini bermanfaat Dan sampai di telinganya Firdaus ya Semoga kita semua Diberikan iman yang kuat Pendirian yang kuat Sehat selalu Sukses selalu Selamat dunia akhirat Dan semoga kita semua mendapatkan Syafaat Rasulullah S.A.W Assalamualaikum Kalau orang sakti Zaman dulu adanya di tengah-tengah hutan Atau di dalam goa Udah gitu kalau lagi kaget pasien Kerjaannya tiba ngomad kamit Atau betapa Biar apa Biar ilmunya makin tajam Bukan malah nantang ini Nantang itu Loh orang sakti Jadi kayak petinju Sapa jadi tantangin Loh coba kalau orang sakti Zaman sekarang Adanya udah bukan di dalam goa Adanya di dalam youtube Kerjaannya tiba ngagul Lohnya ngagul Nyang atuk ngaku sakti Nyang atuk ngaku kebal Eh tergiliran disuruh buktiin ilmunya Pak Pakai segera minta diupain Atau HP ibon 13 promah Loh orang sakti Jadi ke orang sakit Apa jadi pintain Segala promah dipinta Lagian juga kalau zaman dulu Mak orang dipanggil Gus Lantaran bapaknya ustad Gus itu diambil dari kata bagus Makanya dipanggil Gus Lah ini kita kagetau Anaknya siapa Asal-usulnya dari mana Eh dotong-dotong ngagul Omong digedein Kentut nyaringin Biar orang iseng dengernya Ada orang begitu Idih alah Yuk saya aja anda Untuk berlogika Perhatikan kalimat saya 95% Dukun di Indonesia Melakukan penipuan Dengan mengaku bahwa Dirinya sakti Oke Kalau 95% Berarti ada 5% yang tidak Nah Logikanya demikian Kalau ada yang marah Bahwa dukun dikatakan Menipu Dengan mengakui dirinya sakti Berarti dia masuk yang 95% Bagi mereka yang benar Bagi mereka yang melakukan Sesuatu dengan Benar Tidak akan marah Karena Mereka masuk yang 5% 5% itu santai-santai saja Toh Aku tidak termasuk yang menipu Yang marah Masuk yang 95% Lalu Kalau ada orang yang Mengaku dukun Dan kemudian Dia berusaha Membuktikan Di media sosial Entah itu di Youtube Entah itu di TikTok Entah itu di Instagram Atau Twitter Maka Cara dia Membuktikan Agar ingin Diakui dia sakti Maka Logikanya Dia termasuk yang 95% Mengapa? Karena Dia tidak pede Bahwa orang lain Melihat Atau menganggap Bahwa dirinya sakti Mereka yang masuk 5% Tidak akan Muncul ke permukaan Tidak akan Membuat video Di Youtube Tidak akan Mempertontonkan Kesaktianya Tidak akan Membuktikan Apapun Jadi Kalau ada yang Marah-marah Dan ingin Dilihat Atau ingin Membuktikan Bahwa dirinya sakti Maka Dia masuk yang 95% Mereka yang Diam Mereka yang Hanya tersenyum Mereka yang Tidak ingin Membuktikan Apapun Tidak butuh Pengakuan Apapun Masuk yang 5% Nah Bila video ini Sampai Ketangan Dukun Dan dilihat Oleh Dukun Yuk kita Lihat Dia termasuk Yang 95% Atau Termasuk Yang 5% Salam Cerdas Indonesia Indonesia